sapi yang pertama ya Pak oh gitu ini usia berapa ini Pak Suyarno sapinya beranak 6 kali 6 kali itu pejantan betina pejantannya 5 betinanya 1 temen-temen Oh gitu ada yang grege ya Pak atau berminat ya ini posisi bunting atau enggak ini Pak berapa bulan tanggal 23 Oh jadi ini teman-teman IB tanggal 23 bulan 11 2020 ya 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 bunting posturnya semua luar biasa sekali temen-temen ini juga dua dua ekor tapi disini semua kalau jatuh pelayakan satu-satu atau nama gila saya carikan pedet pedet itu lebih mbaknya ini ya Pak ya ya oke oke okeh kan kilowattab pain tu dugangk superior diagram timing em Oke teman-teman jangan lupa subscribe channel ini ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Bum swastiastu, namo budaya, salam kebajikan teman-teman Ketemu lagi di channel Tiffany Smith TV Ini di hari Kamis ya Kamis ini saya berkunjung Atau bertandang ke kandangnya Pak Suliadno ya Ini tempatnya di desa Pilangbangung, Munggur, Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah Indonesia teman-teman Dulu saya juga pernah kesini Review juga sapi-sapinya, kandangnya Tapi ini sekalian antar karpet sapi ya Antar karpet sapi ini kita review Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Suliadno nanti Tapi sebelum kita lanjut videonya Sebelum kita lihat isi kandangnya Jangan lupa support channel ini terus Tiffany Smith TV dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe Semoga yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu Kalaupun ada yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Biar teman-teman bisa update video terbaru dari Tiffany Smith TV Yang butuh karpet sapi, karpet pickup, mesin cacah, timbangan sapi, premik sapi Nanti bisa WA salang langsung di 081-567-825-524 Ini di tanggal 27 ya 27 Mei 2021 Hari Kamis tepatnya Oke nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Suliadno Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, ini sudah sama owner-nya ya Sudah sama Pak Suliadno Ini baru selesai guyang tadi Saya tadi nganterin karpet sapi Terus Pak Suliadno-nya juga baru berkegiatan ya Oke selamat siang Pak Suliadno Beripun kabaripun Baik Alhamdulillah Sudah lama nggak ke kandangnya ya Sudah berapa bulan Pak? Saya nggak ke sini Pak Sudah lama nggak ya? 6 bulan ada ya Pak? 6 bulan ada 6 bulan ada Atau kapan mulai ternak sapi ini Pak Suliadno? Kalau boleh tahu? Dari kecil ya Dari kecil? Iya Dulu itu kemarin Kalau dulu itu kerbo Oh dulu kerbo? Setelah ada mesin traktor itu saya jual Ganti sapi Oh ganti sapi Emang dulu itu kenalnya sapi dari orang tua atau gimana itu Pak? Sendiri Oh sendiri? Oh hobi Oh hobi Oke emang ini Pak Suliadno ini mulai beternak sapi dari kecil ya Pak ya? Dari kecil Dari SD Dari SD Dulu kerbo terus ganti sapi Intinya kayak gitu ya Pak ya? Setelah Kalau nggak berguna untuk bajak itu lalu dijual semua Jadi traktor Dari traktor Oh gitu Oke Ini untuk Kandangnya ini Braiding Pembesaran atau pengemukan ini Pak Suliadno? Braiding terus ya Pak Braiding Braiding Kenapa kok pilih braiding Pak? Kalau braiding ini modal satu kali Selawannya udah pakai Induan satu Dulu mulai beternak sapi berapa? Berapa ekor sapi Pak Suliadno? Saya kemarin hanya dua Dua dulu udah penuh Situ sama tidak kandang gini Jadi ini kandangnya baru ya intinya ya Pak ya? Dulu sebelah teman-teman ini kandangnya baru Ini berapa ekor ini kapasitasnya ini Pak Suliadno? 12 ekor 12 ekor Sekarang di kandang ada berapa ekor sapi ini Pak Suliadno? 6 ekor 6 ekor 6 ekor Dua pejantan 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 yang pedat ini ya Pak ya? Iya pedat Pedat Terus sama Indukanya empat Indukanya empat teman-teman Sudah Bunting semua Sudah bunting semua posisinya? Oke nanti kita lihat Untuk indukannya satu per satu ya Pak Suliadno ya? Iya Untuk makanan pokok Ini makanan pokok si sapi Sapi-sapi jeningan ini dikandang Ini makanan pokoknya apa ini Pak Suliadno? Jerami Jerami Terus apalagi Pak mungkin teman-teman biar pada tahu Oke jadi pertama Itu hariannya jerami kering ya Pak ya? Itu untuk jeraminya di fermentasi atau tidak? Kalau cukup dikasih garam Oh garam saja Jadi di pepe atau dikeringkan atau enggak Pak? Enggak Sama sekali Langsung Kalau kusim penuh hujan langsung Dari kawal langsung tekanan ke tubuh Oh gitu jadi Ini makannya lah pepe Cuma dikasih garam saja ya Pak ya? Jadi ini rahasianya Kan kemarin Sempat ada yang tanya juga kok Makannya bisa lahap jeraminya kayak gitu Pak? Ternyata ini Enggak dikeringkan cuma dikasih garam saja Kemarin dari Nganjok sama Tasik kesini Dari Nganjok sama Tasik? Iya Tasik Tasik malah ya Jawa Barat sana? Iya mau Tadinya building Lalu ternak Domba Garut Domba Garut ya Lalu lihat Lalu youtube Langsung nge-fill saya kesini Oh gitu Nanti besok kalau sudah Kandangnya jadi Mau suruh carikan bikin Oh gitu Jadi ada dari Nganjok dan juga Tasik Malah ya Tasik Malah ya Gara-gara lihat youtube ya Pak ya Mau pensiun jadi polisi Jadi ini posisinya Sebagai polisi masih dinas Tapi nanti setelah Pensiun baru terjun ke persapian Berguru kan jeningan gitu ya Tadinya Domba Oh tadinya Domba Lalu lihat youtube itu Dan langsung hubungi Hubungi jeningan ya Oke oke Ini tadi somborannya apa saja Pak? Selain jerami tadi? Katol sama Ampas Tahu Katol itu Dedak padi ya Pak ya Dedak padi Sama Ampas Tahu Polar gak pake Polar gak pake Kalau jangka panjang Nge-nge-nge Kalau jerami ini beli atau cari sendiri Pak? Kalau sini panen ya Cari sendiri Kalau jauh ya Nge-nge Gitu Nge Kalau untuk dedak padi Pak Ini di Tempat yang jeningan ini Pilang Bangu Munggur ini Berapa ini per kilo Untuk dedak padi? Dua setengah Bagus itu Pak Kualitasnya Pak Ano Selep keliling Oh selep keliling Kalau Ampas Tahu Pak Per kilo berapa? Tahu Permasa 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 itu Ano ember 25 Silo 25 Ember cat yang putih itu ya Ya ember cat yang putih Itu berapa tadi Pak? 14 ribu 14 ribu Permasa ya Itu nganya gitu Kurang lebih Untuk beratnya ya 25 kiloan gitu ya Pak ya Untuk 16 Sekor Satu kali pakan Cuma Satu ember itu saja? Tidak Satu ekor Tanya tambah katul Oh gitu Katul dua empreng Katul dua empreng Oke oke Nanti kita lihat Untuk empreng dia Ini takarannya Seberapa Berapa gitu Nggak Pak Oke Oke Pakai Pak kan hijauan Atau tidak Pak Suyadno Kalau Sempat ya Carikan Kalau nggak sempat Ya sudah Jerami sama Kalau goreng Itu saja Jadi kalau Sempat saja ya Kalau sempat saja Ini Dicarikan hijauan Tapi kalau nggak Ya Cuma Jerami Oke Kita Sambil Kasih Makan Jerami Ya Cerami Oke Cerami Cerami Ini Oh ya Pak, Suyarno untuk tadi, untuk pakanya itu untuk sapi, satu sapi, satu hari per ekor ya Pak ya Itu berapa porsinya tadi, mohon maaf bisa lebih dijabarkan lagi Pak Satu ekor Satu ekor itu, dua empreng ampas tahu sama dua empreng bekatul Dua empreng ampas tahu sama dua empreng bekatul Oke, cuma itu saja ya Pak ya Itu dibedakan nggak yang ini pejantan sama yang petina itu Pak? Enggak Enggak dibedakan Tapi ini lebih banyak Oh, yang pedet-pedet pejantan ini dikasih lebih banyak, kayak gitu Nah ini masih dua porsi ya, bisa ini Oh gitu Encih Kalau yang Hindu kan sama berarti ya, dua empreng kato sama dua empreng ampas tahu Kalau yang sudah masuk 8 bulan, 9 bulan dikurangin Oh dikurangin malahan Itu kenapa Pak, kok bisa dikurangin malah? Kalau kegemukan ini Kegemukan ini, katanya keluarnya sulit Oh gitu Jadi kalau Pedat Ya, posisi bunting besar atau bunting tua itu kalau bisa porsinya dikurangin kayak gitu ya Buat nanti biar lancar intinya ya Pak ya untuk melahirkannya Oke Untuk merawat sapi, ini sendirian atau pakai karyawan atau dibantu siapa ini Pak? Sendirian buat sampingan Oh buat sampingan Encih Hanya-hanya sore sama pagi Iya, jadi ini untuk breeding ini 6 ekor sapi dikerjakan sendiri ya Pak ya? Apa-apa sendiri gitu intinya ya? Baik 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 Nanti kalau cari ruput, eh cari damen ini berani Curug Oh iya Pak Oke, pertanyaan selanjutnya ini Targetnya ini berapa bulan Pak? Maksudnya Tiap berapa bulan jualnya kayak gitu Pak? Enggak, enggak tahu Nanti kalau pediatannya jualnya Oh gitu Jadi kurang lebih bisa jual 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan Hmm Jadi kalau breeding teman-teman ini Pak Suyatno kan breeding Jadi jual pediat kalau di usia sudah 5 bulan sampai 6 bulan gitu ya Pak ya? Itu sudah banyak yang inden Hmm Jadi Untuk sapi-sapi yang bunting ini juga sudah ada yang pesen ternyata teman-teman Karena anaknya juga bagus-bagus banget Ini jadi Pak Suyatno ini nunggu 9 bulan untuk masa kehamilannya Terus Pediatnya di usia 5 bulan, 6 bulan Dijual kayak gitu ya Pak ya? Kalau di usia segitu itu Kenapa Pak? Jenengan kok Jual di usia 5 bulan, 6 bulan Gimana omong? Di Tawar orang gitu Pak Oh gitu Kalau ini tadi sudah ditawar 7 juta tapi saya juga Oh Pak Gak boleh 17 juta? Pedat Biar besar dulu Biar besar dulu Ini peranakan sendiri ya Pak ya? Peranakan sendiri Oh babonya yang ini Yang sebelah ini Yang ada putihnya teman-teman Ya Jadi ini tiap tahun pasti Bisa jual berapa ekor sapi Pak? Beranak ya? Ya Ya beranak terus Jualnya gitu bisa Kalau indukan 4 kayak gini Pak Setahun bisa Berapa kali jual Pak? Ya Pak Tergantung indukannya Yang Yang Bulu Yang Nomor 2 ini Ya Itu tiap tahun keluar Tiap tahun beranak? Ya tiap tahun beranak Nanti Selang 6 bulan Laku Jual Oh gitu Sebaiknya lagi Beranak nanti Dicarikan Pedetan Pedetan itu belum Kasih makan Sudah laku Oh gitu Jadi untungnya yang Dua kali Jadi Intinya Beli pedet lagi kayak gitu Beli pedet lagi Di Suatnya lagi Dinuntutnya gitu Begitu Jadi itu lebih Menguntungkan ya Pak ya Ya Jadi Posisi Menyusui anaknya Terus Buat menyusui pedet yang lain Kayak gitu Dua Satu itu dua pedet Mampu ya Pak ya Mampu Kemarin Tiga Tiga ekor pedet Tiga ekor jantan semua Yang sini Yang dua ekor Petina semua Laku kemarin Laku kemarin Laku kemarin Kok bisa mampu menyusui Dua sampai tiga pedet itu Rahasinya apa Pak? Susunya apa? Banyak Pak Susunya Kalau satu Turah Oh gitu Kalau satu itu Gerung Itu keluar semua Ini kemarin dia juga Oke 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 Nanti kita lihat lebih detail ya Pak Ya Untuk si sapi-sapinya Indukanya Ini emang Misalnya tiga Yang itu dua Puting susunya besar banget teman-teman ini Jadi Kalau cuma satu pedet Turah-turah Intinya kayak gitu ya Besok jauhnya ya Pak Ya Susunya tiga Kemarin ini tiga Saya terakhir ini yang Dua Yang Anak tiri Juga semua Dua Anak tiri Oke Ini dari Bu ternak sapi ini sudah Dapet apa saja Pak Suyano Mungkin biar Ya buat penyemangat lah Penyemangat Buat teman-teman yang nonton Youtube saya Nanti biar Ya terinfirasin jeningan Ini hasil ternak sapi ini Ini sebenarnya kayak apa sih Menguntungkan atau tidak kayak gitu Pak Sama Buat Sekolah anak-anak Hmm Jadi Buat Sekolah anak-anak Biaya sekolah anak Sama Ya buat kandang Kayak gitu ya Pak Ya Oke Pak Coba kita lihat Untuk sapinya Pak Ya saya lihat Ini Ini ditemenin sama Pak 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 Cahyo Pak Cahyo Ini Salah dari Talsium Oke oke Talsium ubat Tanaman Oh gitu Pak Cahyo Oh gitu Nj 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 Pak Cahyo ya Ngak ada ya Pak Cahyo Tidak ada sama sekali teman-teman Bener ini Bagus sekali ini desain kandang ini untuk desain kandang ini dari mana ini Pak terimperasi dari mana desain kandangnya ini Pak sendiri ya lihat YouTube lihatlah YouTube juga bagus banget ini kandangnya temen-temen pokoknya nanti tak kasih nomornya Pak Yarno nanti teman-teman kalau mau curhat atau sharing-sharing nanti bisa langsung wa Pak Yarno gitu aja ya Oke coba kita lihat sapinya satu persatu Pak yang pertama ini si pedet ini pejantan ya Pak ya umur berapa ini Pak Yarno 6 bulan mancek 7 bulan atau hampir 7 bulan kayak gitu ya ini pejantan ya Pak ya oke ini pejantan limosin ya Pak ya timusin ini ada track recordnya jadi lahir tanggal 17 bulan 10 2020 jam 8.30 ya luar biasa ini ada catatannya sendiri-sendiri temen-temen jadi temen-temen nanti bisa niru ini kandangnya Pak Yarno ini satu sapi ada pokoknya ada catatannya sendiri-sendiri lahir kapan kayak gitu ya terus yang sebelahnya ini Tunggangan buat Tunggangan Kelanganan anak oh buat Tunggangan atau Kelanganan ya buat anaknya Pak Suyarno jadi ini juga mau ini Oh gitu ya luar biasa Pak Suyarno jenak banget ya Pak ya ini kalau di jalan udah seperti jalan seperti kuda seperti kuda umur berapa ini umur berapa ini Pak Suyarno Oh beli belinya mau mau puasa mau puasa cukup jenak ya putih-putih temen-temen PO ya Pak ya ini ya PO buat sapi Tunggang buat kelanganan si anaknya Pak Suyarno Oke udah Pak kita lanjut yang sebelahnya Pak sapi Tunggung terima kasih ya Pak Tunggung jadi siap Pak Yarno Oke Waalaikumsalam Pak Cahyo Oke kita lanjut yang yang sebelahnya ini Pak indukan indukan yang pertama ini janir nih ID bulan 4 IB bulan 4 tanggal 26 bulan 4 2021 ya Pak ya Oke kita lihat dari sebelah sini Pak dengan sini Pak met Oke ini ya temen-temen ya ini indukan usia berapa ini Pak berapa tahun ini Pak di sini sudah satu setengah tahun ya di sini sudah satu setengah tahun berarti ini beli juga ya Pak ya ya beli babuan beli babuan harga berapa Pak kemarin 18 18 posisi bunteng atau enggak 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 di sini satu minggu langsung jadi langsung ya Pak ya ini ini kurang lebih usia berapa usianya si sapi ini Pak ya berkira aja dua tahunan dua tahunan posturnya besar banget ya Pak Suyarno ya ini baru mana satu kali Oke ini temen-temen puting susunya luar biasa sekali kemarin tiga-tiga nyusuin tiga ekor pedet jantan semua jadi peranaan sendiri yang merah ya Pak ya jadi Pak Yarno ini kalau posisi indukannya melahirkan susunya melimpah dibelikan pedet lagi kayak gitu Oke kita lanjut yang ini Pak yang jerum ini biar jerum aja nggak papa usia berapa 9 bulan 9 bulan oh hamilnya 9 bulan bunting yang mana Pak catatannya 23 bulan 9 IP tanggal 23 bulan 9 2020 Oke yang ini ya Pak ya ini jenis apa ini jenis mental simental simental dugul bunting 9 bulan temen-temen kalau mau inden pedetnya silahkan oke usia orang lebih berapa ini Pak Yarno ya kira-kira sudah beranak-kira sudah beranak berapa kali belum 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 berat tinggi Oh enjir kemarin ini kalau belinya diri diri demiri ya oke halo siap ini disini setengah bulan setengah bulan IP jadi ya Pak ya oke kita lihat yang sebelahnya Pak sebelahnya lagi coba jenengan di sebelah sampingnya ha oke ini kita lanjut satu yang sebelahnya tapi yang pertama ya Pak Oh gitu ini usia berapa ini Pak Yarno sapinya ini dalam mana beranak 6 kali beranak 6 kali 6 kali itu pejantan betina pejantannya lima betinanya satu pejantannya lima betinanya satu temen-temen mau saya buat hidupan ada di grege hehehe hehehe beraruh tiap hari ke sini di minta Oh gitu ada yang grege ya Pak ya atau berminat ya ini posisi bunting atau enggak ini Pak berapa bulan Pak bulan sebelas tanggal 23 Oh jadi ini temen-temen Ibe tanggal 23 bulan 11 2020 ya 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 bunting posturnya luar biasa sekali temen-temen temen-temen juga kalau musik 22 ekor kalau ini tapi disini semua kalau sudah melahirkan satu minggu atau setengah bilan saya carikan pedet pedet gitu lebih mbak ini ya Pak ya oke oke makan satu tapi yang paling ujung ini Pak ini jenis apa umurnya berapa ini Pak indukannya kali ini teman-temen Hai sudah saya lebih tanggal ya masuk ke teman-teman ya tapi kok tanggal 22 bulan lima kok minta lagi lagi gitu jadi sudah pernah jejakkan atau belum sudah kosong gitu ya Oh jadi suka dukanya branding emang gitu ya Pak ya tapi Hai teman itu sudah dan mau lagu tapi nggak jadi pengen jadi sempet mau lagu juga Hai selain kayak yang tadi Pak terus Ibe udah tujuh bulan ternyata kosong itu Hai apalagi Pak maksudnya suka dukanya dukanya grading sapi apa aja tinggal hidup aja gitu kalau nggak jadi satu kali ya udah tapi tapi di sini jadinya itu satu kali belum ada ya hanya satu kali ini oh gitu jadi ini rata-rata rata-rata Ibe satu kali jadi ya Pak ya ya yang dua kali ada ini saja hmm oke kemarin sapinya seperti jerang luar biasa sekali ini sapi-sapinya temen-temen pokoknya nanti temen-temen yang mau tanya-tanya atau curhat atau sharing nanti bisa WA ke nomornya Pak Suyarno mohon maaf Pak Suyarno ini alamatnya mana Pak Suyarno bilang bangu munggur Mojogedang Karanganyar ya oke sekian Pak Suyarno terima kasih banyak ya buat waktunya tadi sekalian nyantar karpet sapi ya karpet sapi buat ya kesehatan ternak ternaknya biar nyaman oke terima kasih banyak semoga video kali ini bermanfaat buat temen-temen semua yang mau branding sapi nanti bisa lihat videonya terima kasih banyak Pak Suyarno oke sekian video kali ini temen-temen semoga sekali lagi bermanfaat dan juga menghibur buat temen-temen semua yang belum subscribe saya tunggu untuk subscribe nya karena subscribe itu gratis temen-temen dari kandangnya Pak Suyarno Karanganyar Jawa Tengah Tiffany Smith TV unduk diri bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar ucahannya bila itofek balik daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati